Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi dengan video Matematika SD Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan masalah operasi hitung campuran bilangan bulat Dalam menyelesaikan soal operasi hitung bilangan bulat, maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di dalam memprioritaskan mana bagian yang harus didahulukan di dalam pengerjaannya Yang pertama adalah kerjakan lebih dahulu yang ada di dalam tanda kurung Yang kedua kerjakan perkalian atau pembagian terlebih dahulu Yang ketiga kerjakan yang lebih depan atau yang lebih awal Mari kita mulai pada contoh yang pertama Pada contoh ini 45 dikalikan di dalam tanda kurung 6 ditambah 4 Dikurangi 200 ditambah 23 Maka sesuai dengan urut-urutan yang kita buat tadi Yang pertama diselesaikan adalah pada yang ada di dalam tanda kurung yaitu 6 ditambah 4 Maka kita dapatkan seperti ini 6 ditambah 4 adalah 10 Sehingga kita dapatkan 45 kali 10 dikurangi 200 ditambah 23 Kemudian selanjutnya kita selesaikan yang perkalian terlebih dahulu Yaitu 45 dikalikan 10 45 dikalikan 10 hasilnya 450 Dikurangi 200 ditambah 23 Selanjutnya karena yang tinggal adalah pengurangan dan penjumlahan yang kedudukannya sama Maka kita kerjakan yang lebih dahulu yaitu pengurangannya 450 dikurangi 200 Hasilnya 250 ditambah 23 Maka hasil akhirnya adalah 273 Soal selanjutnya Negatif 100 dikurangi negatif 40 Ditambah 20 kali 5 Di dalam soal ini kita lihat ada bilangan yang berada di dalam tanda kurung Tetapi ini hanya untuk menunjukkan bahwa bilangan tersebut adalah bilangan negatif Maka yang kita kerjakan yang lebih dahulu adalah perkaliannya 20 dikalikan 5 Hasilnya 100 Kemudian kita lihat ada tanda negatif yang berdampingan diantara tanda kurung Maka dari pembahasan sebelumnya kita ketahui bahwa bilangan negatif Kalau dikalikan dengan negatif menjadi positif Atau negatif kali negatif sama dengan positif Sehingga soal ini dapat kita ubah menjadi seperti ini Negatif 100 ditambah 40 ditambah 100 Kemudian tinggal kita hitung negatif 100 ditambah 40 Sama dengan negatif 60 Negatif 60 ditambah 100 sama dengan 40 Soal berikutnya Di dalam soal ini juga ada 2 bilangan yang berada di dalam tanda kurung Tetapi ini bukan operasi hitung Tetapi hanya untuk menunjukkan bahwa bilangan itu adalah bilangan negatif Jadi kita lihat adalah perkaliannya Yaitu perkalian antara 5 kali negatif 10 5 kali negatif 10 hasilnya negatif 50 Karena positif dikalikan negatif hasilnya negatif Kemudian kita lihat tanda negatif di dalam bilangan 20 berdampingan dengan tanda positif Kita ketahui positif kali negatif sama dengan negatif Maka bisa kita ganti tanda ini menjadi tanda negatif 20 Sehingga kita hitung negatif 100 Dikurangi 50 Dikurangi 20 Kenapa dikurangi 50? Karena tanda positif berdampingan dengan tanda negatif Berubah menjadi tanda negatif Yaitu negatif 50 Kemudian kita hitung 100 Dikurangi 50 Dikurangi 20 Hasilnya 170 Tandanya negatif Demikian tadi video operasi hitung campuran pada bilangan bulat Semoga bisa dibahami Sampai jumpa pada video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa pada video berikutnya Sampai jumpa pada video berikutnya